Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang penuh dengan kerucuan dan nikmat dari sosok yang sangat cerdik, yaitu Abu Nawas. Kisah ini berjudul Abu Nawas Mencari Angin di Gurun. Semoga kisah ini bisa menjadi hiburan yang bermanfaat dan mengandung pelajaran berharga untuk kita semua. Abu Nawas adalah seorang tokoh yang dikenal cerdik seringkali dihadapkan pada tantangan-tantangan yang tampaknya mustahil. Dalam kisah kali ini, Abu Nawas diberi tugas aneh oleh sang raja, yaitu mencari angin di tengah burun yang sangat luas. Namun, dengan kecerdikannya, Abu Nawas menemukan cara yang unik untuk menyelesaikan tugas tersebut. Bagaimana cara Abu Nawas menghadapi tantangan ini? Mari kita simak kisahnya bersama-sama. Kisah Abu Nawas Mencari Angin di Gurun. Suatu hari, raja yang terkenal dengan ide-ide anehnya, menggil Abu Nawas ke istana. Raja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas yang sudah terkenal di seluruh negeri. Abu Nawas, kata raja dengan senyum penuh teka-teki, Aku ingin kamu melakukan sebuah tugas yang sangat penting. Aku ingin kamu pergi ke gurun dan membawa angin kembali ke istana. Kau harus membawa angin itu dengan cara apapun yang kau bisa. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah yang sangat besar. Namun, jika kau gagal, kau akan aku hukum. Abu Nawas terdiam sejenak. Dia tahu, raja sedang mengujinya lagi. Mencari Angin di Gurun. Itu terdengar seperti tugas yang mustahil. Namun, Abu Nawas tidak panik. Dengan tenang, dia menjawab, Baiklah, baginda, berikan aku satu hari untuk memersiapkan diri. Keesokan harinya, Abu Nawas berangkat menuju Gurun. Dia membawa sebuah karun besar dan tongkat yang panjang. Sesampainya di tengah Gurun, Dia mulai mengayunkan karun tersebut di udara seolah-olah sedang menangkap sesuatu. Dia mengulanginya beberapa kali, Lalu dengan hati-hati menutup karun itu dan mengikatnya erat-erat. Setelah itu, dia kembali ke istana. Di istana, raja yang penasaran menunggu Abu Nawas dengan penuh antusiasme. Ketika Abu Nawas tiba, Dia dengan penuh percaya diri meletakkan karun di hadapan raja. Apa ini Abu Nawas? Tanya raja sambil memeriksa karun tersebut. Ini adalah angin yang baginda minta. Jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Saya telah menangkapnya di Gurun sesuai perintah baginda. Raja terkejut. Apakah kau sungguh-sungguh? Bagaimana aku bisa tahu kalau ini benar-benar angin? Baginda, kata Abu Nawas dengan nada tenang. Bukalah karun ini di tempat terbuka. Dan baginda akan merasakan angin yang saya tangkap di Gurun. Namun, saya harus memperingatkan. Begitu karun ini dibuka, angin akan langsung keluar dan tak bisa ditangkap lagi. Raja yang penasaran segera memerintahkan prajuritnya untuk membuka karun tersebut di luar istana. Ketika karun itu dibuka, tentu saja angin pun terasa menhembus. Sebagaimana biasanya di udara terbuka. Raja tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, sekali lagi kau berhasil membuatku kagum. Aku tidak pernah menyangka kau akan menemukan cara untuk menangkap angin. Raja kemudian memberi hadiah besar kepada Abu Nawas dan memujinya di hadapan seluruh istana. Begitulah Abu Nawas kembali berhasil mengelabui Raja dengan kecerdikannya. Dan kali ini dia berhasil menangkap sesuatu yang tak terlihat oleh mata, namun tetap dirasakan oleh semua orang. Setelah Abu Nawas berhasil membawa angin dari gurun dan membuat Raja terkesan, kisah tersebut segera menyebar ke seluruh negeri. Banyak orang yang tertawa terbahak-bahak mendengar betapa cerdiknya Abu Nawas. Bahkan dalam menghadapi tugas yang tampaknya sangat mustahil. Namun, dibalik tawa dan pujian itu ada beberapa menteri di istana yang merasa iri terhadap kecerdasan Abu Nawas. Mereka merasa bahwa pujian Raja terhadap Abu Nawas terlalu berlebihan dan mulai merencanakan cara untuk menjatuhkannya. Salah satu dari mereka, Menteri Ali, yang terkenal dengan sifat leciknya, memutuskan untuk membuat rencana baru yang bisa menjebak Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Menteri Ali menghadap Raja dengan sebuah ide baru. Baginda, kata Menteri Ali dengan nada penuh kepura-puraan. Abu Nawas memang cerdik, tapi bagaimana jika kita mengujinya sekali lagi? Kali ini, mari kita berikan tugas yang lebih sulit, yang tidak hanya membutuhkan kecerdikan, tetapi juga keberanian. Raja yang selalu senang dengan ide-ide aneh dan tantangan, tertarik dengan usulan Menteri Ali. Apa yang keusulkan Menteri Ali, intanya Raja. Menteri Ali pun melanjutkan, baginda kita tahu bahwa Abu Nawas bisa menangkap angin, tapi apakah dia bisa membawa kita hujan dari gunung? Kita tahu di gunung tidak pernah ada hujan. Jika Abu Nawas gagal, kita bisa membuktikan bahwa dia tidak selalu secerdik yang kita kira. Raja yang penasaran langsung memanggil Abu Nawas dan memberikan tugas yang baru. Abu Nawas, kata Raja, Jika kau bisa membawa angin, maka aku yakin kau juga bisa membawa hujan dari burun. Pergilah dan bawa hujan itu ke sini. Abu Nawas menyadari bahwa kali ini dia menghadapi tantangan yang jauh lebih sulit dari sebelumnya, bahkan bisa dibilang sangat mustahil. Namun, dia tetap tenang dan meminta waktu beberapa hari untuk memikirkan cara mengatasi tugas tersebut. Dengan penuh keyakinan dan kecerdikan yang menjadi ciri khasnya, Abu Nawas kembali menuju burun dan kali ini dia membawa peralatan yang sama seperti sebelumnya, sebuah karung besar dan tongkat yang panjang. Namun, dalam perjalanan dia juga membawa beberapa bahan yang tampak aneh seperti beberapa potong es batu yang disimpannya dalam wadah tertutup rapat. Setelah tiba di burun, Abu Nawas kembali mengayunkan karung di udara seolah-olah sedang menangkap sesuatu. Kemudian, dia menetakkan potongan es di dalam karung dan mengikatnya dengan sangat erat. Setelah itu, dia kembali ke istana dengan karung yang tampak lebih berat dari sebelumnya. Di hadapan sang raja dan para menteri termasuk menteri Ali yang menunggu kegagalan Abu Nawas, dia pun membuka karung di halaman istana. Ketika karung itu dibuka, potongan es yang sudah mulai mencair keluar, menyebabkan air menetes dan terlihat seperti gerimis kecil. Raja dan para menteri terkejut melihatnya. Baginda, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Ini adalah hujan dari burun yang Baginda minta. Meskipun sangat jarang, namun saya berhasil membawanya untuk Baginda. Raja tertawa terbahak-bahak melihat kecurjikan Abu Nawas sekali lagi. Abu Nawas, kau benar-benar tak terkalahkan dalam kecerdikanmu. Kau selalu menemukan cara untuk membuat hal yang sangat mustahil menjadi mungkin. Menteri Ali hanya bisa terdiam, kecewa dengan kegagalannya menjebak Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas kembali mendapatkan hadiah besar dan semakin dihormati oleh Raja dan juga rakyatnya. Namun, bagi Abu Nawas, tugas itu bukan hanya soal kecerdikan, tapi juga pelajaran bahwa dengan kreativitas dan ketenangan, tantangan sebesar apapun, pasti bisa diatasi. Menteri Ali yang dicik merasa sangat malu setelah rencananya untuk menjebak Abu Nawas gagal total. Namun, dia tidak menyerah, kali ini dia berencana untuk membuat Raja memberikan tantangan yang benar-benar mustahil untuk Abu Nawas. Dia kembali menghadap Raja dengan ide-ide yang baru. Baginda, kata Menteri Ali, aku punya satu ujian terakhir untuk Abu Nawas. Mari kita lihat apakah dia bisa membawa hujan ke dalam botol dan menyimpannya tanpa tumpah sedikitpun. Ini akan membuktikan bahwa kecerdasannya benar-benar luar biasa atau hanya kebetulan semata. Raja yang tertarik dengan ide ini memanggil Abu Nawas dan memberinya tantangan baru. Abu Nawas kau telah membawa angin dari burun, bahkan membuat hujan turun di halaman istana. Sekarang, aku ingin kau membawa hujan ke dalam botol dan menyimpannya tanpa tumpah sedikitpun. Jika kau berhasil, kau akan menjadi penasehat utamaku. Jika tidak, kau akan dihukum. Abu Nawas menganggu dengan tenang. Ia tahu bahwa tantangan ini sebenarnya adalah jebakan. Namun seperti biasa, ia tidak gentar. Ia meminta waktu beberapa hari untuk memikirkan cara menghadapinya. Setelah merenung sejenak, Abu Nawas menyadari bahwa tantangan ini hampir mustahil jika dilakukan dengan cara yang biasa. Tapi, dia juga tahu bahwa hal yang mustahil bisa menjadi mungkin dengan sedikit kreativitas. Abu Nawas kemudian pergi ke pasar dan membeli sebotol air. Setelah itu, dia kembali ke burun tempat di mana dia sebelumnya menangkap angin dan membawa hujan. Di burun, dia membuka botol itu membiarkan beberapa tetes air jatuh ke pasir yang panas. Yang langsung menguap di udara kering burun. Setelah itu, dia menutup botolnya dan kembali ke istana. Di hadapan para raja dan para menteri, termasuk menteri alih, Abu Nawas menunjukkan botol yang telah ditutup rapat. Baginda, kata Abu Nawas, inilah hujan yang Baginda minta. Saya telah membawanya dari burun dan menyimpannya dalam botol ini tanpa tumpah sedikit pun. Meskipun tak bisa dilihat dengan mata telanjang, namun hujan itu tetap telah berubah menjadi uap dan tetap berada di dalam botol ini. Raja terdiam, bingung, namun sekaligus kagum dengan jawaban Abu Nawas. Abu Nawas, bagaimana aku tahu bahwa kau benar-benar menyimpan hujan di dalam botol ini? Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, Baginda, hujan di hurun itu sangat halus dan cepat menguap karena panas. Apa yang ada di dalam botol ini adalah esensinya uap air yang masih terkandung di dalamnya. Bukankah itu juga bagian dari hujan? Raja yang terkesal dengan kecerdikan Abu Nawas akhirnya mengakui bahwa tantangan itu telah diselesaikan dengan baik. Abu Nawas katanya, kau benar-benar adalah yang paling cerdik di antara kita semua. Tak ada yang bisa menandingi akalmu dan mulai sekarang kau adalah penasehat utamaku. Menteri Ali yang merasa sangat malu hanya bisa menundukkan kepala. Menyadari bahwa rencananya lagi-lagi dan lagi-lagi gagal. Sementara itu Abu Nawas diterima dengan hormat sebagai penasehat utama raja. Dan dia terus memberikan nasihat-nasihat bijak yang bermanfaat bagi negeri. Dengan begitu Abu Nawas kembali mengukir namanya dalam sejarah dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya. Serta menunjukkan bahwa akal dan kreativitas dapat mengatasi segala tantangan. Seberat apapun itu, Kisahnya tentang mencari angin dan hujan di gurun menjadi legenda yang tak pernah terlupakan. Menginspirasi generasi demi generasi tentang pentingnya berpikir kreatif dalam menghadapi masalah hidup. Tamat Kisah Abu Nawas mencari angin di gurun. Suatu hari, raja yang terkenal dengan ide-ide anehnya menggil Abu Nawas ke istana. Raja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas yang sudah terkenal di seluruh negeri. Abu Nawas, kata raja dengan senyum penuh teka-teki. Aku ingin kamu melakukan sebuah tugas yang sangat penting. Aku ingin kamu pergi ke gurun dan membawa angin kembali ke istana. Kau harus membawa angin itu dengan cara apapun yang kau bisa. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah yang sangat besar. Namun, jika kau gagal, kau akan aku hukum. Abu Nawas terdiam sejenak. Dia tahu, raja sedang mengujinya lagi. Mencari angin di gurun. Itu terdengar seperti tugas yang mustahil. Namun, Abu Nawas tidak panik. Dengan tenang, dia menjawab, Baiklah, baginda, berikan aku satu hari untuk memersiapkan diri. Keesokan harinya, Abu Nawas berangkat menuju gurun. Dia membawa sebuah karun besar dan tongkat yang panjang. Sesampainya di tengah gurun, Dia mulai mengayunkan karun tersebut di udara seolah-olah sedang menangkap sesuatu. Dia mengulanginya beberapa kali, Lalu dengan hati-hati menutup karun itu dan mengikatnya erat-erat. Setelah itu, dia kembali ke istana. Di istana, raja yang penasaran menunggu Abu Nawas dengan penuh antusiasme. Ketika Abu Nawas tiba, Dia dengan penuh percaya diri meletakkan karun di hadapan raja. Apa ini Abu Nawas? Tanya raja sambil memeriksa karun tersebut. Ini adalah angin yang Baginda minta. Jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Saya telah menangkapnya di gurun sesuai perintah Baginda. Raja terkejut. Apakah kau sungguh-sungguh? Bagaimana aku bisa tahu kalau ini benar-benar angin? Baginda, kata Abu Nawas dengan nada tenang. Bukalah karun ini di tempat terbuka. Dan Baginda akan merasakan angin yang saya tangkap di gurun. Namun, saya harus memperingatkan. Begitu karun ini dibuka, angin akan langsung keluar dan tak bisa ditangkap lagi. Raja yang penasaran segera memerintahkan prajuritnya untuk membuka karun tersebut di luar istana. Ketika karun itu dibuka, tentu saja angin pun terasa menhembus. Sebagaimana biasanya di udara terbuka. Raja tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, sekali lagi kau berhasil membuatku kagum. Aku tidak pernah menyangka kau akan menemukan cara untuk menangkap angin. Raja kemudian memberi hadiah besar kepada Abu Nawas dan memujinya di hadapan seluruh istana. Begitulah Abu Nawas kembali berhasil mengelabui Raja dengan kecerdikannya. Dan kali ini, dia berhasil menangkap sesuatu yang tak terlihat oleh mata, namun tetap dirasakan oleh semua orang. Setelah Abu Nawas berhasil membawa angin dari gurun dan membuat Raja terkesan, kisah tersebut segera menyebar ke seluruh negeri. Banyak orang yang tertawa terbahak-bahak mendengar betapa cerdiknya Abu Nawas. Bahkan, dalam menghadapi tugas yang tampaknya sangat mustahil. Namun, dibalik tawa dan pujian itu ada beberapa menteri di istana yang merasa iri terhadap kecerdasan Abu Nawas. Mereka merasa bahwa pujian Raja terhadap Abu Nawas terlalu berlebihan dan mulai merencanakan cara untuk menjatuhkannya. Salah satu dari mereka, Menteri Ali, yang terkenal dengan sifat leciknya, memutuskan untuk membuat rencana baru yang bisa menjebak Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Menteri Ali menghadap Raja dengan sebuah ide baru. Baginda datang Menteri Ali dengan nada penuh kepura-puraan. Abu Nawas memang cerdik, tapi bagaimana jika kita mengujinya sekali lagi? Kali ini, mari kita berikan tugas yang lebih sulit, yang tidak hanya membutuhkan kecerdikan, tetapi juga keberanian. Raja yang selalu senang dengan ide-ide aneh dan tantangan, tertarik dengan usulan Menteri Ali. Apa yang keusulkan Menteri Ali, intanya Raja. Menteri Ali pun melanjutkan, baginda kita tahu bahwa Abu Nawas bisa menangkap angin, tapi apakah dia bisa membawa kita hujan dari gunung? Kita tahu di gunung tidak pernah ada hujan. Jika Abu Nawas gagal, kita bisa membuktikan bahwa dia tidak selalu secerdik yang kita kira. Raja yang penasaran langsung memanggil Abu Nawas dan memberikan tugas yang baru. Abu Nawas kata Raja, Jika kau bisa membawa angin, maka aku yakin kau juga bisa membawa hujan dari burun. Pergilah dan bawa hujan itu ke sini. Abu Nawas menyadari bahwa kali ini dia menghadapi tantangan yang jauh lebih sulit dari sebelumnya, bahkan bisa dibilang sangat mustahil. Namun, dia tetap tenang dan meminta waktu beberapa hari untuk memikirkan cara mengatasi tugas tersebut. Dengan penuh keyakinan dan kecerdikan yang menjadi ciri khasnya, Abu Nawas kembali menuju burun dan kali ini dia membawa peralatan yang sama seperti sebelumnya, sebuah karung besar dan tongkat yang panjang. Namun, dalam perjalanan dia juga membawa beberapa bahan yang tampak aneh seperti beberapa potong es batu yang disimpannya dalam wadah tertutup rapat. Setelah tiba di burun, Abu Nawas kembali mengayunkan karung di udara seolah-olah sedang menangkap sesuatu. Kemudian, dia menetakkan potongan es di dalam karung dan mengikatnya dengan sangat erat. Setelah itu, dia kembali ke istana dengan karung yang tampak lebih berat dari sebelumnya. Di hadapan sang raja dan para menteri termasuk menteri Ali yang menunggu kegagalan Abu Nawas, dia pun membuka karung di halaman istana. Ketika karung itu dibuka, potongan es yang sudah mulai mencair keluar, menyebabkan air menetes dan terlihat seperti gerimis kecil. Raja dan para menteri terkejut melihatnya. Baginda, kata Abu Nawas sambil tersenyum, Ini adalah hujan dari burun yang Baginda minta. Meskipun sangat jarang, namun saya berhasil membawanya untuk Baginda. Raja tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas sekali lagi. Abu Nawas, kau benar-benar tak terkalahkan dalam kecerdikanmu. Kau selalu menemukan cara untuk membuat hal yang sangat mustahil menjadi mungkin. Menteri Ali hanya bisa terdiam, kecewa dengan kegagalannya menjebak Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas kembali mendapatkan hadiah besar dan semakin dihormati oleh raja dan juga rakyatnya. Namun, bagi Abu Nawas, tugas itu bukan hanya soal kecerdikan, tapi juga pelajaran bahwa dengan kreativitas dan ketenangan, tantangan sebesar apapun, pasti bisa diatasi. Menteri Ali yang dicik merasa sangat malu setelah rencananya untuk menjebak Abu Nawas gagal total. Namun, dia tidak menyerah. Kali ini dia berencana untuk membuat raja memberikan tantangan yang benar-benar mustahil untuk Abu Nawas. Dia kembali menghadap raja dengan ide-ide yang baru. Baginda, kata Menteri Ali, aku punya satu ujian terakhir untuk Abu Nawas. Mari kita lihat apakah dia bisa membawa hujan ke dalam botol dan menyimpannya tanpa tumpah sedikitpun. Ini akan membuktikan bahwa kecerdasannya benar-benar luar biasa atau hanya kebetulan semata. Raja yang tertarik dengan ide ini memanggil Abu Nawas dan memberinya tantangan baru. Abu Nawas, kau telah membawa angin dari burun. Bahkan membuat hujan turun di halaman istana. Sekarang, aku ingin kau membawa hujan ke dalam botol dan menyimpannya tanpa tumpah sedikitpun. Jika kau berhasil, kau akan menjadi penasehat utamaku. Jika tidak, kau akan dihukum. Abu Nawas menganggu dengan tenang. Ia tahu bahwa tantangan ini sebenarnya adalah jebakan. Namun seperti biasa, ia tidak gentar. Ia meminta waktu beberapa hari untuk memikirkan cara menghadapinya. Setelah merenung sejenak, Abu Nawas menyadari bahwa tantangan ini hampir mustahil jika dilakukan dengan cara yang biasa. Tapi dia juga tahu bahwa hal yang mustahil bisa menjadi mungkin dengan sedikit kreativitas. Abu Nawas kemudian pergi ke pasar dan membeli sebotol air. Setelah itu, dia kembali ke burun tempat di mana dia sebelumnya menangkap angin dan membawa hujan. Di burun, dia membuka botol itu membiarkan beberapa tetes air jatuh ke pasir yang panas. Yang langsung menguap di udara kering burun. Setelah itu, dia menutup botolnya dan kembali ke istana. Di hadapan para raja dan para menteri, termasuk menteri alih, Abu Nawas menunjukkan botol yang telah ditutup rapat. Baginda, kata Abu Nawas, inilah hujan yang Baginda minta. Saya telah membawanya dari burun dan menyimpannya dalam botol ini, tanpa tumpah sedikitpun. Meskipun tak bisa dilihat dengan mata telanjang, namun hujan itu tetap telah berubah menjadi uap dan tetap berada di dalam botol ini. Raja terdiam, bingung, namun sekaligus kagum dengan jawaban Abu Nawas. Abu Nawas, bagaimana aku tahu bahwa kau benar-benar menyimpan hujan di dalam botol ini? Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, Baginda, hujan di hurun itu sangat halus dan cepat menguap karena panas. Apa yang ada di dalam botol ini adalah esensinya uap air yang masih terkandung di dalamnya. Bukankah itu juga bagian dari hujan? Raja yang terkesal dengan kecerdikan Abu Nawas akhirnya mengakui bahwa tantangan itu telah diselesaikan dengan baik. Abu Nawas katanya, kau benar-benar adalah yang paling cerdik di antara kita semua. Tak ada yang bisa menandingi akalmu dan mulai sekarang kau adalah penasehat utamaku. Menteri Ali yang merasa sangat malu hanya bisa menundukkan kepala. Menyadari bahwa rencananya lagi-lagi dan lagi-lagi gagal. Sementara itu Abu Nawas diterima dengan hormat sebagai penasihat utama raja. Dan dia terus memberikan nasihat-nasihat bijak yang bermanfaat bagi negeri. Dengan begitu, Abu Nawas kembali mengukir namanya dalam sejarah dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya. Serta menunjukkan bahwa akal dan kreativitas dapat mengatasi segala tantangan. Seberat apapun itu, kisahnya tentang mencari angin dan hujan di gurun menjadi legenda yang tak pernah terlupakan. Menginspirasi generasi demi generasi tentang pentingnya berpikir kreatif dalam menghadapi masalah hidup. Tamat Kisah Abu Nawas mencari angin di gurun. Suatu hari, raja yang terkenal dengan ide-ide anehnya, menggil Abu Nawas ke istana. Raja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas yang sudah terkenal di seluruh negeri. Abu Nawas, kata raja dengan senyum penuh teka-teki. Aku ingin kamu melakukan sebuah tugas yang sangat penting. Aku ingin kamu pergi ke gurun dan membawa angin kembali ke istana. Kau harus membawa angin itu dengan cara apapun yang kau bisa. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah yang sangat besar. Namun, jika kau gagal, kau akan aku hukum. Abu Nawas terdiam sejenak. Dia tahu raja sedang mengujinya lagi. Mencari angin di gurun. Itu terdengar seperti tugas yang mustahil. Namun Abu Nawas tidak panik. Dengan tenang, dia menjawab, Baiklah, Baginda, berikan aku satu hari untuk memersiapkan diri. Keesokan harinya, Abu Nawas berangkat menuju gurun. Dia membawa sebuah karung besar dan tongkat yang panjang. Sesampainya di tengah gurun, dia mulai mengahinkan karung tersebut di udara seolah-olah sedang menangkap sesuatu. Dia mengulanginya beberapa kali, lalu dengan hati-hati menutup karung itu dan mengikatnya erat-erat. Setelah itu, dia kembali ke istana. Di istana, raja yang penasaran menunggu Abu Nawas dengan penuh antusiasme. Ketika Abu Nawas tiba, dia dengan penuh percaya diri meletakkan karung di hadapan raja. Apa ini Abu Nawas? Tanya raja sambil memeriksa karung tersebut. Ini adalah angin yang Baginda minta. Jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Saya telah menangkapnya di gurun sesuai perintah Baginda. Raja terkejut. Apakah kau sungguh-sungguh? Bagaimana aku bisa tahu kalau ini benar-benar angin? Baginda, kata Abu Nawas dengan nada tenang. Bukalah karung ini di tempat terbuka. Dan Baginda akan merasakan angin yang saya tangkap di gurun. Namun, saya harus memperingatkan. Begitu karung ini dibuka, angin akan langsung keluar dan tak bisa ditangkap lagi. Raja yang penasaran segera memerintahkan prajuritnya untuk membuka karung tersebut di luar istana. Ketika karung itu dibuka, tentu saja angin pun terasa menembus. Sebagaimana biasanya di udara terbuka. Raja tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, sekali lagi kau berhasil membuatku kagum. Aku tidak pernah menyangka kau akan menemukan cara untuk menangkap angin. Raja kemudian memberi hadiah besar kepada Abu Nawas dan memujinya di hadapan seluruh istana. Begitulah Abu Nawas kembali berhasil mengelabui Raja dengan kecerdikannya. Dan kali ini, dia berhasil menangkap sesuatu yang tak terlihat oleh mata, namun tetap dirasakan oleh semua orang. Setelah Abu Nawas berhasil membawa angin dari gurun dan membuat Raja terkesan, kisah tersebut segera menyebar ke seluruh negeri. Banyak orang yang tertawa terbahak-bahak mendengar betapa cerdiknya Abu Nawas. Bahkan, dalam menghadapi tugas yang tampaknya sangat mustahil. Namun, di balik tawa dan pujian itu, ada beberapa menteri di istana yang merasa iri terhadap kecerdasan Abu Nawas. Mereka merasa bahwa pujian Raja terhadap Abu Nawas terlalu berlebihan dan mulai merencanakan cara untuk menjatuhkannya. Salah satu dari mereka, Menteri Ali, yang terkenal dengan sifat leciknya, memutuskan untuk membuat rencana baru yang bisa menjebak Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Menteri Ali menghadap Raja dengan sebuah ide baru. Baginda, datang Menteri Ali dengan nada penuh kepura-puraan. Abu Nawas memang cerdik, tapi bagaimana jika kita mengujinya sekali lagi. Kali ini, mari kita berikan tugas yang lebih sulit, yang tidak hanya membutuhkan kecerdikan, tetapi juga keberanian. Raja yang selalu senang dengan ide-ide aneh dan tantangan, tertarik dengan usulan Menteri Ali. Apa yang keusulkan, Menteri Ali tanya Raja. Menteri Ali pun melanjutkan, Baginda, kita tahu bahwa Abu Nawas bisa menangkap angin, tapi apakah dia bisa membawa kita hujan dari bunuh? Kita tahu di bunuh tidak pernah ada hujan. Jika Abu Nawas gagal, kita bisa membuktikan bahwa dia tidak selalu secerdik yang kita kira. Raja yang penasaran, langsung memanggil Abu Nawas dan memberikan tugas yang baru. Abu Nawas kata Raja, jika kau bisa membawa angin, maka aku yakin kau juga bisa membawa hujan dari burun. Pergilah dan bawa hujan itu ke sini. Abu Nawas menyadari bahwa kali ini dia menghadapi tantangan yang jauh lebih sulit dari sebelumnya. Bahkan bisa dibilang sangat mustahil. namun dia tetap tenang dan meminta waktu beberapa hari untuk memikirkan cara mengatasi tugas tersebut. Dengan penuh keyakinan dan kecerdikan yang menjadi ciri khasnya, Abu Nawas kembali menuju burun dan kali ini dia membawa peralatan yang sama seperti sebelumnya, sebuah karun besar dan tongkat yang panjang. Namun dalam perjalanan dia juga membawa beberapa bahan yang tampak aneh seperti beberapa potong es batu yang disimpannya dalam wadah tertutup rapat. Setelah tiba di burun, Abu Nawas kembali mengayunkan karun di udara seolah-olah sedang menangkap sesuatu. Kemudian, dia meletakkan potongan es di dalam karun dan mengikatnya dengan sangat erat. Setelah itu, dia kembali ke istana dengan karun yang tampak lebih berat dari sebelumnya. Di hadapan sang raja dan para menteri termasuk menteri Ali yang menunggu kegagalan Abu Nawas, dia pun membuka karun di halaman istana. Ketika karun itu dibuka, potongan es yang sudah mulai mencair keluar, menyebabkan air menetes dan terlihat seperti grimis kecil. Raja dan para menteri terkejut melihatnya. Baginda, kata Abu Nawas sambil tersenyum, ini adalah hujan dari bulun yang Baginda minta. Meskipun sangat jarang, namun saya berhasil membawanya untuk Baginda. Raja tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas sekali lagi. Abu Nawas, kau benar-benar tak terkalahkan dalam kecerdikanmu. kau selalu menemukan cara untuk membuat hal yang sangat mustahil menjadi mungkin. Menteri Ali hanya bisa terdiam, kecewa dengan kegagalannya menjebak Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas kembali mendapatkan hadiah besar dan semakin dihormati oleh Raja dan juga rakyatnya. Namun, bagi Abu Nawas, tugas itu bukan hanya soal kecerdikan, tapi juga pelajaran bahwa dengan kreativitas dan ketenangan, tantangan sebesar apapun pasti bisa diatasi. Menteri Ali yang dicik merasa sangat malu setelah rencananya untuk menjebak Abu Nawas gagal total. Namun, dia tidak menyerah, kali ini dia berencana untuk membuat Raja memberikan tantangan yang benar-benar mustahil untuk Abu Nawas. Dia kembali menghadap Raja dengan ide-ide yang baru. Baginda, kata Menteri Ali, aku punya satu ujian terakhir untuk Abu Nawas. Mari kita lihat apakah dia bisa membawa hujan ke dalam botol dan menyimpannya tanpa tumpah sedikitpun. Ini akan membuktikan bahwa kecerdasannya benar-benar luar biasa atau hanya kebetulan semata. Raja yang tertarik dengan ide ini memanggil Abu Nawas dan memberinya tantangan baru. Abu Nawas kau telah membawa angin dari burun bahkan membuat hujan turun di halaman istana. Sekarang aku ingin kau membawa hujan ke dalam botol dan menyimpannya tanpa tumpah sedikitpun. Jika kau berhasil kau akan menjadi penasehat utamaku. Jika tidak kau akan dihukum. Abu Nawas menganggu dengan tenang. Ia tahu bahwa tantangan ini sebenarnya adalah jebakan. namun seperti biasa ia tidak gentar. Ia meminta waktu beberapa hari untuk memikirkan cara menghadapinya. Setelah merenung sejenak Abu Nawas menyadari bahwa tantangan ini hampir mustahil jika dilakukan dengan cara yang biasa. Tapi dia juga tahu bahwa hal yang mustahil bisa menjadi mungkin dengan sedikit kreativitas. Abu Nawas kemudian pergi ke pasar dan membeli sebotol air. Setelah itu dia kembali ke gurun tempat di mana dia sebelumnya menangkap angin dan membawa hujan. Di gurun dia membuka botol itu membiarkan beberapa tetes air jatuh ke pasir yang panas yang langsung menguap di udara kering gurun. Setelah itu dia menutup botolnya dan kembali ke istana. Di hadapan para raja dan para menteri termasuk menteri alih Abu Nawas menunjukkan botol yang telah ditutup rapat. Baginda kata Abu Nawas inilah hujan yang Baginda minta. Saya telah membawanya dari gurun dan menyimpannya dalam botol ini tanpa tumpah sedikitpun. Meskipun tak bisa dilihat dengan mata telanjang namun hujan itu tetap telah berubah menjadi uap dan tetap berada di dalam botol ini. Raja terdiam bingung namun sekaligus kagum dengan jawaban Abu Nawas. Abu Nawas bagaimana aku tahu bahwa kau benar-benar menyimpan hujan di dalam botol ini? Abu Nawas bersenyum dan kemudian menjawab Baginda hujan dihurun itu sangat halus dan cepat menguap karena panas. apa yang ada di dalam botol ini adalah esensinya uap air yang masih terkandung di dalamnya. Bukankah itu juga bagian dari hujan? Raja yang terkesal dengan kecerdikan Abu Nawas akhirnya mengakui bahwa tantangan itu telah diselesaikan dengan baik. Abu Nawas katanya kau benar-benar adalah yang paling cerdik di antara kita semua. tak ada yang bisa menandingi akalmu dan mulai sekarang kau adalah penasehat utamaku. Menteri Ali yang merasa sangat malu hanya bisa menundukkan kepala menyadari bahwa rencananya lagi-lagi dan lagi-lagi gagal. Sementara itu Abu Nawas diterima dengan hormat sebagai penasehat utama raja dan dia terus memberikan nasihat-nasihat bijak yang bermanfaat bagi negeri. Dengan begitu Abu Nawas kembali mengukir namanya dalam sejarah dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya serta menunjukkan bahwa akal dan kreativitas dapat mengatasi segala tantangan. Seberat apapun itu kisahnya tentang mencari angin dan hujan di gurun menjadi legenda yang tak pernah terlupakan menginspirasi generasi demi generasi tentang pentingnya berpikir kreatif dalam menghadapi masalah hidup. Tamat Kisah Abu Nawas mencari angin di gurun Suatu hari raja yang terkenal dengan ide-ide anehnya menggil Abu Nawas ke istana raja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas yang sudah terkenal di seluruh negeri. Abu Nawas kata raja dengan senyum penuh teka-teki aku ingin kamu melakukan sebuah tugas yang sangat penting aku ingin kamu pergi ke gurun dan membawa angin kembali ke istana kau harus membawa angin itu dengan cara apapun yang kau bisa jika kau berhasil aku akan memberimu hadiah yang sangat besar namun jika kau gagal kau akan aku hukum Abu Nawas terdiam sejenak dia tahu raja sedang mengujinya lagi mencari angin di gurun itu terdengar seperti tugas yang mustahil namun Abu Nawas tidak panik dengan tenang dia menjawab baiklah baginda berikan aku satu hari untuk memersiapkan diri keesokan harinya Abu Nawas berangkat menuju gurun dia membawa sebuah karun besar dan tongkat yang panjang sesampainya di tengah gurun dia mulai mengayunkan karun tersebut di udara seolah-olah sedang menangkap sesuatu dia mengulanginya beberapa kali lalu dengan hati-hati menutup karun itu dan mengikatnya erat-erat setelah itu dia kembali ke istana di istana raja yang penasaran menunggu Abu Nawas dengan penuh antusiasme ketika Abu Nawas tiba dia dengan penuh percaya diri meletakkan karun di hadapan raja apa ini Abu Nawas tanya raja sambil memeriksa karun tersebut ini adalah angin yang baginda minta jawab Abu Nawas sambil tersenyum saya telah menangkapnya di gurun sesuai perintah baginda raja terkejut apakah kau sungguh-sungguh bagaimana aku bisa tahu kalau ini benar-benar angin baginda kata Abu Nawas dengan nada tenang bukalah karun ini di tempat terbuka dan baginda akan merasakan angin yang saya tangkap di gurun namun saya harus memperingatkan begitu karun ini dibuka angin akan langsung keluar dan tak bisa ditangkap lagi raja yang penasaran segera memerintahkan prajuritnya untuk membuka karun tersebut di luar istana ketika karun itu dibuka tentu saja angin pun terasa menembus sebagaimana biasanya di udara terbuka raja tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas Abu Nawas sekali lagi kau berhasil membuatku kagum aku tidak pernah menyangka kau akan menemukan cara untuk menangkap angin raja kemudian memberi hadiah besar kepada Abu Nawas dan memujinya di hadapan seluruh istana begitulah Abu Nawas kembali berhasil mengelabui raja dengan kecerdikannya dan kali ini dia berhasil menangkap sesuatu yang tak terlihat oleh mata namun tetap dirasakan oleh semua orang setelah Abu Nawas berhasil membawa angin dari gurun dan membuat raja terkesan kisah tersebut segera menyebar ke seluruh negeri banyak orang yang tertawa terbahak-bahak mendengar betapa cerdiknya Abu Nawas bahkan dalam menghadapi tugas yang tampaknya sangat mustahil namun di balik tawa dan pujian itu ada beberapa menteri di istana yang merasa iri terhadap kecerdasan Abu Nawas mereka merasa bahwa pujian raja terhadap Abu Nawas terlalu berlebihan dan mulai merencanakan cara untuk menjatuhkannya salah satu dari mereka menteri alih yang terkenal dengan sifat leciknya memutuskan untuk membuat rencana baru yang bisa menjebak Abu Nawas beberapa hari kemudian menteri alih menghadap raja dengan sebuah ide baru baginda datang menteri alih dengan nada penuh kepura-puraan Abu Nawas memang cerdik tapi bagaimana jika kita mengujinya sekali lagi kali ini mari kita berikan tugas yang lebih sulit yang tidak hanya membutuhkan kecerdikan tetapi juga keberanian raja yang selalu senang dengan ide-ide aneh dan tantangan tertarik dengan usulan menteri alih apa yang keusulkan menteri alih intanya raja menteri alih pun melanjutkan baginda kita tahu bahwa Abu Nawas bisa menangkap angin tapi apakah dia bisa membawa kita hujan dari bunuh kita tahu di bunuh tidak pernah ada hujan jika Abu Nawas gagal kita bisa membuktikan bahwa dia tidak selalu secerdik yang kita kira raja yang penasaran langsung memanggil Abu Nawas dan memberikan tugas yang baru Abu Nawas kata raja jika kau bisa membawa angin maka aku yakin kau juga bisa membawa hujan dari burun pergilah dan bawa hujan itu ke sini Abu Nawas menyadari bahwa kali ini dia menghadapi tantangan yang jauh lebih sulit dari sebelumnya bahkan bisa dibilang sangat mustahil namun dia tetap tenang dan meminta waktu beberapa hari untuk memikirkan cara mengatasi tugas tersebut dengan penuh keyakinan dan kecerdikan yang menjadi ciri khasnya Abu Nawas kembali menuju burun dan kali ini dia membawa peralatan yang sama seperti sebelumnya sebuah karung besar dan tongkat yang panjang namun dalam perjalanan dia juga membawa beberapa bahan yang tampak aneh seperti beberapa potong es batu yang disimpannya dalam wadah tertutup rapat setelah tiba di burun Abu Nawas kembali mengayunkan karung di udara seolah-olah sedang menangkap sesuatu kemudian dia meletakkan potongan es di dalam karung dan mengikatnya dengan sangat erat setelah itu dia kembali ke istana dengan karung yang tampak lebih berat dari sebelumnya dihadapan sang raja dan para menteri termasuk menteri ali yang menunggu kegagalan Abu Nawas dia pun membuka karung di halaman istana ketika karung itu dibuka potongan es yang sudah mulai mencair keluar menyebabkan air menetes dan terlihat seperti gerimis kecil raja dan para menteri terkejut melihatnya baginda kata Abu Nawas sambil tersenyum ini adalah hujan dari burun yang baginda minta meskipun sangat jarang namun saya berhasil membawanya untuk baginda raja tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas sekali lagi Abu Nawas kau benar-benar tak terkalahkan dalam kecerdikanmu kau selalu menemukan cara untuk membuat hal yang sangat mustahil menjadi mungkin menteri alih hanya bisa terdiam kecewa dengan kegagalannya menjebak Abu Nawas sementara itu Abu Nawas kembali mendapatkan hadiah besar dan semakin dihormati oleh raja dan juga rakyatnya namun bagi Abu Nawas tugas itu bukan hanya soal kecerdikan tapi juga pelajaran bahwa dengan kreativitas dan ketenangan tantangan sebesar sebesar apapun pasti bisa diatasi menteri alih yang dicik merasa sangat malu setelah rencananya untuk menjebak Abu Nawas gagal total namun dia tidak menyerah kali ini dia berencana untuk membuat raja memberikan tantangan yang benar-benar mustahil untuk Abu Nawas dia kembali menghadap raja dengan ide-ide yang baru baginda kata menteri alih aku punya satu ujian terakhir untuk Abu Nawas mari kita lihat apakah dia bisa membawa hujan ke dalam botol dan menyimpannya tanpa tumpah sedikitpun ini akan membuktikan bahwa kecerdasannya benar-benar luar biasa atau hanya kebetulan semata raja yang tertarik dengan ide ini memanggil Abu Nawas dan memberinya tantangan baru Abu Nawas kau telah membawa angin dari burun bahkan membuat hujan turun di halaman istana sekarang aku ingin kau membawa hujan ke dalam botol dan menyimpannya tanpa tumpah sedikitpun jika kau berhasil kau akan menjadi penasehat utamaku jika tidak kau akan dihukum Abu Nawas menganggu dengan tenang ia tahu bahwa tantangan ini sebenarnya adalah jebakan namun seperti biasa ia tidak gentar ia meminta waktu beberapa hari untuk memikirkan cara menghadapinya setelah merenung sejenak Abu Nawas menyadari bahwa tantangan ini hampir mustahil jika dilakukan dengan cara yang biasa tapi dia juga tahu bahwa hal yang mustahil bisa menjadi mungkin dengan sedikit kreativitas Abu Nawas kemudian pergi ke pasar dan membeli sebotol air setelah itu dia kembali ke gurun tempat dimana dia sebelumnya menangkap angin dan membawa hujan di gurun dia membuka botol itu membiarkan beberapa tetes air jatuh ke pasir yang panas yang langsung menguap di udara kering gurun setelah itu dia menutup botolnya dan kembali ke istana dihadapan para raja dan para menteri termasuk menteri alih Abu Nawas menunjukkan botol yang telah ditutup rapat baginda kata Abu Nawas inilah hujan yang baginda minta saya telah membawanya dari gurun dan menyimpannya dalam botol ini tanpa tumpah sedikit pun meskipun tak bisa dilihat dengan mata telanjang namun hujan itu tetap telah berubah menjadi uap dan tetap berada di dalam botol ini raja terdiam bingung namun sekaligus kagum dengan jawaban Abu Nawas Abu Nawas bagaimana aku tahu bahwa kau benar-benar menyimpan hujan di dalam botol ini Abu Nawas bersenyum dan kemudian menjawab baginda hujan dihurun itu sangat halus dan cepat menguap karena panas apa yang ada di dalam botol ini adalah esensinya uap air yang masih terkandung di dalamnya bukankah itu juga bagian dari hujan raja yang terkesat dengan kecerdikan Abu Nawas akhirnya mengakui bahwa tantangan itu telah diselesaikan dengan baik Abu Nawas katanya kau benar-benar adalah yang paling cerdik di antara kita semua tak tak ada yang bisa menandingi akalmu dan mulai sekarang kau adalah penasehat utamaku menteri alih yang merasa sangat malu hanya bisa menundukkan kepala menyadari bahwa rencananya lagi-lagi dan lagi-lagi gagal sementara itu Abu Nawas diterima dengan hormat sebagai penasehat utama raja dan dia terus memberikan nasihat-nasihat bijak yang bermanfaat bagi negeri dengan begitu Abu Nawas kembali mengukir namanya dalam sejarah dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya serta menunjukkan bahwa akal dan kreativitas dapat mengatasi segala tantangan seberat apapun itu kisahnya tentang mencari angin dan hujan di gurun menjadi legenda yang tak pernah terlupakan menginspirasi generasi demi generasi tentang pentingnya berpikir kreatif dalam menghadapi masalah hidup tamat kisah Abu Nawas mencari angin di gurun suatu hari raja yang terkenal dengan ide-ide anehnya il Abu Nawas ke istana raja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas yang sudah terkenal di seluruh negeri Abu Nawas kata raja dengan senyum penuh teka-teki aku ingin kamu melakukan sebuah tugas yang sangat penting aku ingin kamu pergi ke gurun dan membawa angin kembali ke istana kau harus membawa angin itu dengan cara apapun yang kau bisa jika kau berhasil aku akan memberimu hadiah yang sangat besar namun jika kau gagal kau akan aku hukum Abu Nawas terdiam sejenak dia tahu raja sedang mengujinya lagi mencari angin di gurun itu terdengar seperti tugas yang mustahil namun Abu Nawas tidak panik dengan tenang dia menjawab baiklah baginda berikan aku satu hari untuk memersiapkan diri keesokan harinya Abu Nawas berangkat menuju gurun dia membawa sebuah karun besar dan tongkat yang panjang sesampainya di tengah gurun dia mulai mengayunkan karun tersebut di udara seolah-olah sedang menangkap sesuatu dia mengulanginya beberapa kali lalu dengan hati-hati menutup karun itu dan mengikatnya erat-erat setelah itu dia kembali ke istana di istana raja yang penasaran menunggu Abu Nawas dengan penuh antusiasme ketika Abu Nawas tiba dia dengan penuh percaya diri meletakkan karun di hadapan raja apa ini Abu Nawas tanya raja sambil memeriksa karun tersebut ini adalah angin yang Baginda minta jawab Abu Nawas sambil tersenyum saya telah menangkapnya di gurun sesuai perintah Baginda raja terkejut apakah kau sungguh-sungguh bagaimana aku bisa tahu kalau ini benar-benar angin Baginda kata Abu Nawas dengan nada tenang bukalah karun ini di tempat terbuka dan Baginda akan merasakan angin yang saya tangkap di gurun namun saya harus memperingatkan begitu karun ini dibuka angin akan langsung keluar dan tak bisa ditangkap lagi raja yang penasaran segera memerintahkan prajuritnya untuk membuka karun tersebut di luar istana ketika karun itu dibuka tentu saja angin pun terasa menembus sebagaimana biasanya di udara terbuka raja tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas Abu Nawas sekali lagi kau berhasil membuatku kagum aku tidak pernah menyangka kau akan menemukan cara untuk menangkap angin raja kemudian memberi hadiah besar kepada Abu Nawas dan memujinya di hadapan seluruh istana begitulah Abu Nawas kembali berhasil mengelambui raja dengan kecerdikannya dan kali ini dia berhasil menangkap sesuatu yang tak terlihat oleh mata namun tetap dirasakan oleh semua orang setelah Abu Nawas berhasil membawa angin dari gurun dan membuat raja terkesan kisah tersebut segera menyebar ke seluruh negeri banyak orang yang tertawa terbahak-bahak mendengar betapa cerdiknya Abu Nawas bahkan dalam menghadapi tugas yang tampaknya sangat mustahil namun di balik tawa dan pujian itu ada beberapa menteri di istana yang merasa iri terhadap kecerdasan Abu Nawas mereka merasa bahwa pujian raja terhadap Abu Nawas terlalu berlebihan dan mulai merencanakan cara untuk menjatuhkannya salah satu dari mereka menteri ali yang terkenal dengan sifat leciknya memutuskan untuk membuat rencana baru yang bisa menjebak Abu Nawas beberapa hari kemudian menteri ali menghadap raja dengan sebuah ide baru baginda datang menteri ali dengan nada penuh kepura-puraan Abu Nawas memang cerdik tapi bagaimana jika kita mengujinya sekali lagi kali ini mari kita berikan tugas yang lebih sulit yang tidak hanya membutuhkan kecerdikan tetapi juga keberanian raja yang selalu senang dengan ide-ide aneh dan tantangan tertarik dengan usulan menteri ali apa yang keusulkan menteri ali intanya raja menteri ali pun melanjutkan baginda kita tahu bahwa Abu Nawas bisa menangkap angin tapi apakah dia bisa membawa kita hujan dari bunun kita tahu di bunun tidak pernah ada hujan jika Abu Nawas gagal kita bisa membuktikan bahwa dia tidak selalu secerdik yang kita kira raja yang penasaran langsung memanggil Abu Nawas dan memberikan tugas yang baru Abu Nawas kata raja jika kau bisa membawa angin maka aku yakin kau juga bisa membawa hujan dari burun pergilah dan bawa hujan itu ke sini Abu Nawas menyadari bahwa kali ini dia menghadapi tantangan yang jauh lebih sulit dari sebelumnya bahkan bisa dibilang sangat mustahil namun dia tetap tenang dan meminta waktu beberapa hari untuk memikirkan cara mengatasi tugas tersebut dengan penuh keyakinan dan kecerdikan yang menjadi ciri khasnya Abu Nawas kembali menuju burun dan kali ini dia membawa peralatan yang sama seperti sebelumnya sebuah karung besar dan tongkat yang panjang namun dalam perjalanan dia juga membawa beberapa bahan yang tampak aneh seperti beberapa potong es batu yang disimpannya dalam wadah tertutup rapat setelah tiba di burun Abu Nawas kembali mengayunkan karung di udara seolah-olah sedang menangkap sesuatu kemudian dia meletakkan potongan es di dalam karung dan mengikatnya dengan sangat erat setelah itu dia kembali ke istana dengan karung yang tampak lebih berat dari sebelumnya di hadapan sang raja dan para menteri termasuk menteri ali yang menunggu kegagalan Abu Nawas dia pun membuka karung di halaman istana ketika karung itu dibuka potongan es yang sudah mulai mencair keluar menyebabkan air menetes dan terlihat seperti gerimis kecil raja dan para menteri terkejut melihatnya baginda kata Abu Nawas sambil tersenyum ini adalah hujan dari burun yang baginda minta meskipun sangat jarang namun saya berhasil membawanya untuk baginda raja tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas sekali lagi Abu Nawas kau benar-benar tak terkalahkan dalam kecerdikanmu kau selalu menemukan cara untuk membuat hal yang sangat mustahil menjadi mungkin Menteri Ali hanya bisa terdiam kecewa dengan kegagalannya menjebak Abu Nawas sementara itu Abu Nawas kembali mendapatkan hadiah besar dan semakin dihormati oleh raja dan juga rakyatnya namun bagi Abu Nawas tugas itu bukan hanya soal kecerdikan tapi juga pelajaran bahwa dengan kreativitas dan ketenangan tantangan tantangan sebesar apapun pasti bisa diatasi Menteri Ali yang dicik merasa sangat malu setelah rencananya untuk menjebak Abu Nawas gagal total namun dia tidak menyerah kali ini dia berencana untuk membuat raja memberikan tantangan yang benar-benar mustahil untuk Abu Nawas dia kembali menghadap raja dengan ide-ide yang baru baginda kata Menteri Ali aku punya satu ujian terakhir untuk Abu Nawas mari kita lihat apakah dia bisa membawa hujan ke dalam botol dan menyimpannya tanpa tumpah sedikitpun ini akan membuktikan bahwa kecerdasannya benar-benar luar biasa atau hanya kebetulan semata raja yang tertarik dengan ide ini memanggil Abu Nawas dan memberinya tantangan baru Abu Nawas kakalah membawa angin dari gurun bahkan membuat hujan turun di halaman istana sekarang aku ingin kau membawa hujan ke dalam botol dan menyimpannya tanpa tumpah sedikitpun jika kau berhasil kau akan menjadi penasihat utamaku jika tidak kau akan dihukum Abu Nawas menganggu dengan tenang ia tahu bahwa tantangan ini sebenarnya adalah jebakan namun seperti biasa ia tidak gentar ia meminta waktu beberapa hari untuk memikirkan cara menghadapinya setelah merenung sejenak Abu Nawas menyadari bahwa tantangan ini hampir mustahil jika dilakukan dengan cara yang biasa tapi dia juga tahu bahwa hal yang mustahil bisa menjadi mungkin dengan sedikit kreativitas Abu Nawas kemudian pergi ke pasar dan membeli sebotol air setelah itu dia kembali ke gurun tempat dimana dia sebelumnya menangkap angin dan membawa hujan di gurun dia membuka botol itu membiarkan beberapa tetes air jatuh ke pasir yang panas yang langsung menguap di udara kering gurun setelah itu dia menutup botolnya dan kembali ke istana dihadapan para raja dan para menteri termasuk menteri alih Abu Nawas menunjukkan botol yang telah ditutup rapat baginda kata Abu Nawas inilah hujan yang baginda minta saya telah membawanya dari gurun dan menyimpannya dalam botol ini tanpa tumpah sedikit pun meskipun tak bisa dilihat dengan mata teranjang namun hujan itu tetap telah berubah menjadi uap dan tetap berada di dalam botol ini raja terdiam bingung namun sekaligus kagum dengan jawaban Abu Nawas Abu Nawas bagaimana aku tahu bahwa kau benar-benar menyimpan hujan di dalam botol ini Abu Nawas bersenyum dan kemudian menjawab baginda hujan di gurun itu sangat halus dan cepat menguap karena panas apa yang ada di dalam botol ini adalah esensinya uap air yang masih terkandung di dalamnya bukankah itu juga bagian dari hujan raja yang terkesal dengan kecerdikan Abu Nawas akhirnya mengakui bahwa tantangan itu telah diselesaikan dengan baik Abu Nawas katanya kau benar-benar adalah yang paling cerdik di antara kita semua tak ada yang bisa menandingi akalmu dan mulai sekarang kau adalah penasehat utamaku menteri alih yang merasa sangat malu hanya bisa menundukkan kepala menyadari bahwa rencananya lagi-lagi dan lagi-lagi gagal sementara itu Abu Nawas diterima dengan hormat sebagai penasehat utama raja dan dia terus memberikan nasihat-nasihat bijak yang bermanfaat bagi negeri dengan begitu Abu Nawas kembali mengukir namanya dalam sejarah dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya serta menunjukkan bahwa akal dan kreativitas dapat mengatasi segala tantangan seberat apapun itu kisahnya tentang mencari angin dan hujan dikurun menjadi legenda yang tak pernah terlupakan menginspirasi generasi demi generasi tentang pentingnya berpikir kreatif dalam menghadapi masalah hidup tamat dari kisah ini kita belajar bahwa kecerdasan dan akal budi yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan Abu Nawas selalu mengajarkan kita untuk berpikir kreatif dan tidak mudah menyerah meskipun tantangan yang dihadapi tampak tidak masuk akal dalam islam kita dihasilkan untuk menggunakan akal dengan baik selalu berdoa dan bergantung kepada Allah dalam setiap usaha kita Allah mu'anam bisawaf demikianlah kisah Abu Nawas mencari angin di burun yang penuh dengan kelucuan dan pelajaran yang sangat berharga semoga kisah ini dapat menghibur kita sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya kebijaksanaan dan kecerdasan dalam kehidupan sehari-hari jangan lupa untuk selalu menyertakan Allah dalam setiap langkah kita dan senantiasa bersyukur atas nikmat akal yang diberikannya akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati terima kasih